Polri-nya Kristiani dan Kermit, ternyata enggak kok. Malah justru bisa mengompakkan berbagai elemen umat Islam. Silent but deadly lah kalau bahasanya itu, cobra gitu lah ya. Nah ini diharapkan nanti terwujud antara satu kata dan satu perbuatan. Jangan sampai nantinya itu hanya sekitar angin surga yang enak didengar gitu. Crosschecker, halo selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali kita kembali ketemu di crosscheckmedcom.id. Masih bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita punya Kapolri baru, calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo disambut sepakat satu suara oleh anggota DPR RI. Bahkan ada yang menyebut bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo ini adalah sosok pemerhatian satu fraksi-fraksi di DPR yang sebelumnya kerap tentu saja berbeda, berseberangan dalam berbagai hal. Nah tetapi apa konsep baru dari sosok Kapolri baru bagi kepolisian kita? Bisakah itu diwujudkan, diimplementasikan, mulai dari soal diksi kriminalisasi sampai Pamsuakarsa? Sejumlah hal itu akan kita crosscheck di akhir pekan kali ini dengan nar sumber yang sudah bergabung melalui Zoom bersama saya saat ini, Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Salam sehat selalu Pak Beni. Dan kemudian kita juga bersama Mas Ritwan Habib, Peneliti Ilmu Intelijen dan Terorisme. Mas Ritwan, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Indra, Prof. Beni, Pak Tambang. Kemudian ada Pak Bambang Rukminto yang tadi disebut Mas Ritwan ya, Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES. Mas Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Mas Indra, Pak Beni, Mas Ritwan. Salam sehat semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Baik, saya langsung ke Prof. Beni ya. Pak Beni, kita akan punya kapolri baru. Tapi apa yang baru dari konsep yang ditawarkan oleh Jenderal Listio ini? Jadi kami melihat bahwa ketika Pak Listio ini menyusun program dengan menyerap harapan dan aspirasi masyarakat, tercermin di situ. Sebagai contoh, saya melihat secara tegas disampaikan, pemimpin yang melayani anggota, pemimpin yang melayani masyarakat. Ini distressing tersendiri. Keteladanan, ini distressing juga. Nah ini diharapkan nanti terwujud antara satu kata dan satu perbuatan. Kemudian berikutnya yang perlu kita lihat bersama adalah melihat kondisi masyarakat sekarang, maka orientasinya, pendekatannya restoratif justice. Ini penting. Jangan ada masalah sedikit, masuk dilaporin nenek-nenek cuma nyuri satu. Kakau itu langsung masuk, viral dan sebagainya. Ini kami melihat ke sana. Kemudian juga di sini juga orientasinya problem solving. Nah problem solving tercermin dari program bagaimana polsek nantinya tidak menangani proses penegakan hukum. Artinya nanti fungsi serse-nya itu digeser. Tidak seluruh polsek, tapi hanya polsek-polsek tertentu. Karena kita semua tahu bahwa terjadi pembakaran polsek, penyerangan polsek. Dan kita tahu kondisi polsek itu jumlah personil, persenjataan, fasilitasnya terbatas. Sangat lemah untuk diserang oleh pihak yang tidak suka. Oleh sebab itu dengan langkah yang diambil ini, saya melihat bagaimana polsek difungsikan nanti sebagai pembina masyarakat. Bagaimana mereka yang mengayomi masyarakat. Mereka bersama-sama masyarakat. Dalam suasana guyu. Nah ini masalah-masalah yang muncul bisa nanti diselesaikan. Apakah pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, tokoh adat setempat. Ini penting dikala masyarakat sedang menghadapi penderitaan. Karena pandemik COVID-19. Jadi ini ekstra. Saya lihat cukup jeli melihat masalah ini. Sehingga yang dilakukan diantaranya itu. Ini sesungguhnya sudah menjadi rekomendasi komponas. Jadi pernah kita ajukan arah kijak ke Presiden diantaranya ini. Yaitu bagaimana polsek tidak lagi menangani perkara, tetapi lebih ke pembinaan masyarakat. Ini hal yang baru. Karena ini dimulai dari kemimpinan Pak Listio Sigi. Jadi arah kijak ini komisioner yang lalu sudah sempat mengajukan, sempat dibahas, berangkat dari tadi. Polsek dibakar, polsek diserang. Karena menangani perkara. Dimana kalau kita menangani perkara itu kan ada dua pihak yang berhadapan. Oke, saya bergeser ke Pak Bambang Rukminto dulu deh. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke Pak Beni ya. Mungkin Pak Bambang bisa bergaris bawah itu. Kalau tadi yang baru itu adalah soal pendekatan restoratif justice. Konsep yang dimaksudkan kan ya. Kemudian polsek tidak menangani perkara. Kalau soal polsek tidak menangani perkara, mungkin ini rekomendasi komponas yang kemudian dijadikan konsep oleh calon Kapolri ya. Dalam hal ini. Tetapi untuk restoratif justice kita sudah dengar sering itu sebenarnya. Tetapi kan apa? Bagaimana implementasinya selama kapolri-kapolri sebelumnya Pak Bambang? Saya melihatnya masih konsep restoratif justice ini Pak Tito kemarin sudah menyampaikan soal konsep itu. Hanya saja implementasi di lapangan masih kawan-kawan di level bawah masih gagap ya. Bagaimana menerjemahkan restoratif justice itu dilakukan di lapangan. Saya melihatnya lebih pada sebuah konsep preventif gitu. Preventif untuk bagaimana kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran hukum di level bawah ini bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Jadi tidak sampai ke level penegaan hukum. Jadi lebih diselesaikan oleh masyarakat. Tetapi sampai sekarang di lapangan di kawan-kawan kepolisian tingkat bawah belum memahami itu. Hanya beberapa level saja di tingkat perwira, alumni-alumni apol paham soal itu. Tapi di level-level bawah masih belum paham soal itu. Berarti soal implementasi lagi-lagi ini kan? Ya ini soal implementasi berarti ya mas Bambang ya? Betul, betul. Nah terus kemudian implementasi banyak hal tentang konsep yang disampaikan oleh General Listio di depan DPR ya. Terutama di komisi tiga, Anda melihat adakah potensi yang pasti implementasinya akan kesulitan ini? Secara konsep yang disampaikan Pak Listio sangat bagus ya. Jargon presisi, prediktif, responsibel, transparansi, berkeadilan ini sangat cocok sekali untuk menghadapi tantangan zaman 4.0 ini. Terkait dengan konsep prediktif tentunya bagaimana pencegahan kejahatan ini dilakukan oleh kepolisian. Konsep-konsep pencegahan, crime prevention ini sebenarnya sudah lama digabungkan dan memang salah satu bentuk pemulisian modern bagaimana partisipasi masyarakat dilakukan. Kemudian terkait dengan jargon yang kedua, responsibility, memang kepolisian memang harus cepat tanggap untuk menangani kasus-kasus hukum terkait dengan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini tentunya harus, sekarang era 4.0 tentunya harus menggunakan teknologi informasi sehingga respon itu bisa segera bisa ditangani oleh kepolisian. Hanya saja negara Indonesia ini sangat luas, itu mungkin bisa diterapkan di kota-kota besar, di Jawa terutama dan kota-kota besar, tapi bagaimana itu diimplementasikan di daerah-daerah pelosok itu yang harus kesulitannya nanti akan di situ. Karena selama ini saya melihat jargon promoter profesional modern dan terpercaya, modernnya ini diterjemahkan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang biayanya sangat mahal, tetapi tidak berguna bagi masyarakat. Ini promoter ini yang sekarang ini ya, yang Pak Idam ya berarti? Mulai Pak Tito. Oh mulai Pak Tito. Jadi selagi-lagi implementasi yang salah? Saya melihatnya seperti itu, salah terjemahan gitu loh. Karena beberapa kawan-kawan membuat aplikasi-aplikasi pelaporan, faktanya saya beberapa kali mencoba untuk menghubungi, tidak ada respon sama sekali, robot saja tidak ada yang menjawab gitu loh. Apa yang menjamin kira-kira Pak Bu, Anda melihatnya atau menganalisis ya, dengan konsep yang disampaikan sekarang, kan sebenarnya kurang lebih sama itu modern mungkin dengan bahasa lain ya. Kira-kira akan berjalan seperti, bagaimana kira-kira akan implementasi di lapangannya? Saya melihat ada optimisme yang disampaikan oleh Pak Elistio itu terkait prioritas utama di bab sembilan tentang pengawasan dan kontrol. Bagaimana masyarakat, harapan saya, bagaimana masyarakat nanti diajak untuk saling mengontrol, bukan hanya masyarakat mengontrol masyarakat, seperti konsep PAM Suakarsa atau konsep Perpres yang kemarin barusan diluncurkan, tapi bagaimana masyarakat mengawasi kinerja kepolisian. Dan ini tentunya bisa dilakukan dengan IT, seperti itu. Bisa dilakukan dengan IT, tapi kemudian membuat aplikasi sama-sama dikhawatirkan sama juga membuat aplikasi-aplikasi itu lagi nanti. Di situ apa itu kelembagaannya yang harus ditata, bagaimana kepolisian membuat lembaga kontrol yang kuat. Selama ini saya melihat Irmasum atau DIPROPAM ini seolah-olah menara gading yang tidak bisa disentuh oleh masyarakat. Masyarakat sangat jauh sekali dengan DIPROPAM, sehingga pelaporan-pelaporan nyaris tidak tersentuh oleh masyarakat. Makanya di yang ketiga, soal transparansi berkeadilan ini fokusnya seharusnya di situ. Pelaporan-pelaporan untuk DIPROPAM ini pun juga harus akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Apakah laporan-laporan masyarakat terkait dengan kepolisian ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Berarti kita lihat implementasinya ke depannya. Ini ada banyak sebenarnya, tapi kalau ke Mas Ritwan Habib saya ingin memulainya dari soal Pamswakarsa ini, Mas Ritwan. Mulai ada juga yang mempertanyakan maksud dari Pak Jendral Listio ini, ketika akan mengintegrasikan pasukan pengamanan Pamswakarsa dengan fasilitas Polri. Artinya menghidupkan kembali soal Pamswakarsa. Padahal kalau kita lihat, catatan tentang Pamswakarsa ini adalah catatan yang kurang mengenakan ya, di saat 98 ke atas ya, sejak tahun 98 ke atas. Bagaimana Mas Ritwan catatan ini soal konsep ini, menghidupkan kembali Pamswakarsa? Kalau kita baca, Mas Indra, di peraturannya, yang dimaksud dengan pengamanan Suwakarsa itu misalnya adalah satuan pengamanan. Teman-teman Satpam, kemudian Siskampling, kemudian teman-teman dari Pramuka Sakabayangkara. Jadi ini sebenarnya potensi-potensi dari warga yang selama ini sudah ada. Cuma kemudian bahasanya saja yang saya kira menimbulkan traumatik gitu ya, menimbulkan traumatik di era dulu tahun 99. Karena kalau Pamswakarsa kan kemudian kita teringat ada orang kumpul-kumpul membawa pentungan, terus mukulin demonstran gitu kan. Itu dulu, itu dulu tahun 1999 lah waktu sidangnya. Mewah itu. Tetapi yang dimaksud dalam peraturan itu bukan seperti itu, itu adalah pemberdayaan dari satuan pengamanan, teman-teman Satpam. Teman-teman, ada namanya Forum Komunikasi Polisi Masyarakat ya, FKPM itu. Jadi semacam kemitraan lah, Forum Kemitraan Masyarakat dan Polisi. Dan mereka bisa kemudian nanti digalang ya, biasanya oleh Bapintang Tipmas, kemudian digalang oleh Humas-Humas di Polres maupun di level Polsek. Untuk mereka nanti bisa memberikan informasi kepada polisi tentang situasi keamanan di wilayahnya. Jadi misalnya apakah ada kerumunan, apakah ada tawuran, apakah ada kejahatan. Dan itu nanti teman-teman di FKPM, teman-teman di Forum Kemitraan itu mereka bisa lapor menggunakan HT biasanya ya, teman-teman pakai HT. Dan ini menurut saya bagus ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Berarti istilahnya aja yang dirubah Mas. Karena kan tadi soal, tadi kan kita cerita di awal, ada soal konsep-konsep bagus, bahkan di era Kapolri-Kapolri sebelumnya. Tetapi implementasinya beda. Nah mungkin yang dimaksud Pak Listio seperti yang dijelaskan Mas Rizwan tadi bagus. Tetapi ketika implementasi nanti di lapangan, wujudnya seperti orang yang banyak berkumpul-kumpul. Kemudian kalau kita lihat menurut LBH ini juga berpotensi menjadi cikal bakal kekerasan oleh organisasi masyarakat. Jadi organisasi masyarakat yang diberi wonang, kemudian dipersenjatai dan lain sebagainya. Tidak juga ya, teman-teman itu kadang terlalu berlebihan ya. Begini maksud saya Mas Indra, teman-teman itu kadang tidak ke publik langsung. Mohon maaf ini, kritik juga ini ke teman-teman social justice warrior itu ya. Teman LSM itu kadang-kadang mereka ini asik di diskusinya di area menteng saja. Padahal di wilayah masyarakat itu FKPM itu fungsinya banyak. Dia bisa membantu pemakaman seseorang, bisa membantu mengamankan hajatan, bisa membantu mengkomunikasikan kalau ada kejahatan, ketangkep misalnya ada maling ketangkep. Wah bingung nih siapa yang lapor ke Pak Polisi, tenang ada FKPM, tinggal pakai HT, polisinya datang. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian nanti ngumpulin orang, dikasih seragam putih-putih, kasih pentungan, terus kalau ada demonstran itu pukulin gitu. Enggak gitu, bukan seperti itu. Tapi tantangannya memang dari sisi pembahasan saya lihat Pak Kapolri Baru ini sangat halus ya. Barangkali karena beliau cukup pendiam, jadi kurang, menurut saya sih kurang informatif ya. Bukan beliau tidak menguasai masalah, saya yakin beliau menguasai masalah. Tetapi beliau tipenya pendiam. Jadi bukan orang yang suka bicara begitu. Jadi barangkali perlu didampingi Kadib Humas atau jurubicara yang lebih bisa membahasakan ide-ide brilian beliau ke publik. Dan memang keren sih kalau Kapolri yang nggak banyak bicara itu menurut saya keren. Artinya ya diem-diem aja kan, perintah tinggal tanda tangan, perintah tinggal telepon. Tetapi yang di luar itu harus muncul satu simbol dari Humas Polri yang kemudian bisa kemudian menjelaskan kepada publik ide-ide Pak Kapolri Baru ini. Gitu Mas Indra. Termasuk yang paling penting menurut saya sekarang adalah menimbulkan kohesi sosial. Menyatukan segregasi masyarakat yang bibit-bibitnya ada hari ini. Ini Pak Listio pengalaman beliau di Banten ya, saat menjadi Kapolda Banten. Dan beliau justru bisa membuat kompak ulama-ulama di Banten. Yang nyunsewu mohon maaf, Kapolda-Kapolda sebelumnya yang muslim malah gagal gitu loh. Beliau yang Kristen tapi malah bisa gitu. Artinya kemudian ini menjadi satu milih lebih. Seseorang yang beragama Kristiani bisa menyatukan ulama-ulama Islam yang harokah gerakan-gerakannya itu macem-macem. Ini memang problem Mas Indra. Kadang-kadang kalau yang menyatukan itu sama muslim itu malah agak susah ini. Tapi ketika dari agama lain, wah yaudah nih. Kapolri Baru kemudian bisa kumpul bareng, bersatu gitu ya. Apapun harokahnya, apapun firkohnya, apapun gerakan sosialnya gitu. Nah, kalau Anda melihat apakah juga termasuk menyatukan fraksi-fraksi di DPR ini, Anda catatannya seperti apa Mas Ritwan? Ya itu hebatnya. Bayangkan, Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini oposisi kepada Presiden Jokowi, itu sampai acung jempol gitu loh. Sampai muji-muji jilbab poluan Dek Novita yang jadi seperinya yang di belakang beliau itu kan. Wah ini salut nih Pak Kapolri Baru bawa poluan. Ini kan strategi yang luar biasa ya. Harus diakui brilian. Strategi komunikasinya brilian. Tetapi sekali lagi, Pak Kapolri ini pendiam. Jadi pinternya, pinternya diem gitu. Pinter, tapi diem. Nah, sementara kan Polri juga harus ada figur ya. Yang kemudian tampil ke depan, menjadi kadibumaskah, menjadi jurubicara, yang kemudian nanti bisa menjelaskan ide-ide beliau. Dan saran saya memang jangan beliau langsung gitu. Kita melihat kemarin misalnya beliau ditanya tentang radikalisme. Radikalisme, beliau agak tergagap-gagap. Bukan berarti beliau tidak paham. Beliau sangat paham bagaimana terorisme, bagaimana radikalisme. Tapi mengemas kepahaman itu kemudian menjelaskan di forum DPR. Memang perlu skill tersendiri gitu loh. Oke, nah sekarang kita ke Pak Benny lagi nih. Pak Benny, kan salah satu yang juga cukup menarik dibahas kemarin dalam sebuah konsep itu adalah soal, apa namanya, mengharap Pak Listio ini mengharapkan tidak ada lagi diksi kriminalisasi. Dalam hal ini juga disebutkan soal diksi kriminalisasi ulama. Ini sebuah harapan yang disertai dengan konsep turunannya secara detail akan seperti apa, ataukah ini hanya kata-kata sebuah harapan saja Pak Benny? Ya, kalau kita kembali berangkat dari dasar hukum, ketika seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal yang diatur dalam undang-undang, atau AP, atau undang-undang yang lain, maka bisa dikatakan dia pelaku kriminal. Nah, ketika ada yang mengatakan, kok dikriminalkan padahal dia bukan pelaku kriminal, ini perlu diuji. Dan istilah itu kami lihat lebih kepada bagaimana pembelaan diri. Pembelaan diri oleh dirinya atau oleh kelompoknya, sehingga menggunakan istilah itu. Tetapi kan bisa diuji nanti. Seseorang ketika dinyatakan sebagai tersangka, bisa diuji lewat peradilan. Bisa nanti putusannya tidak sah, sehingga nanti bebas. Nah, inilah yang menurut kami perlu nanti dijelaskan kepada publik. Ketika menangani satu perkara yang sensitif, maka humas atau siap penyidik bisa menjelaskan tentang prosesnya secara transparan, kemudian pembuktiannya secara transparan, misalkan alat bukti yang ada, dan sebagainya. Sehingga ini langsung bisa mematahkan tuduhan, kriminalisasi, terhadap siapapun. Nah, ini yang perlu menurut saya komunikasi menjadi penting. Menjadi pertanyaan penting juga, Pak Benny. Bisa merangkul banyak, menggalang tadi secara bagus. Tetapi ada juga sikap seperti itu juga diidentikan, ini sebuah pendapat Pak Benny ya, nggak tegas gitu loh ya. Kompromis, sifatnya kompromis begitu, Pak Benny. Kalau kepolisian sifatnya kompromis seperti itu, demi merangkul banyak hal, juga bisa disebut sisi negatif yang kurang baik, begitu, Pak Benny. Kita harus bedakan ketika kita harus bersikap tegas karena adanya pelanggaran hukum dengan kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentunya hal yang berbeda. Sehingga ketika ada pelanggaran, ketika memang terjadi tidak binara, tegas lakukan tindakan sesuai aturan hukum yang ada. Tapi juga perlu dijelaskan secara transparan tentang pembuktiannya. Sehingga orang tidak akan bisa melihat seperti tadi, wah ini kriminalisasi dan sebagainya. Karena terus terang kita sebagai, kan polisi juga warga masyarakat. Bagian dari masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus merangkul semua pihak. Tetapi ketika berperan sebagai penegak hukum dan menghadapi satu tindak pidana, ya tegakkan hukum. Ini yang saya lihat beliau seperti itu. Tapi tidak menjadi faktor penghambat ya Pak Beni. Maksudnya begini, kan pasti ada nilai-nilai subyektivitas di situ. Agar bisa masuk ke kalangan A yang seharusnya keras, kemudian dia bisa rangkul, artinya kan ada penilaian subyektivitas. Kemudian ketika terjadi sesuatu, sementara penegakan hukum harus berjalan, ini enggak menjadi penghambat nantinya. Tidak. Karena kembali, ketika kita konsisten, satu kata, satu perbuatan, orang akan menghargai. Orang akan respect. Tetapi kalau bahasanya Mas Ridwan, ini mencelang-menceli, enggak tegas, enggak jelas, kemudian itu orang tidak akan respect. Karena alaman kami ketika menangani kasus, sama seperti itu. Ketika saya harus pernah, misalkan saya diberi tugas untuk menangani mantan atasan saya sendiri, itu tugas paling berat. Tapi ketika kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, dengan clear kepada beliau, ya beliau akhirnya tahu, mau tahu gitu. Bayangin, itu bukan hal yang mudah. Dalam hal ini tentunya, pihak yang tadinya rangkulan dengan kita, kemudian harus ditegakkan hukum, ditindak dan sebagainya, ketika dijelaskan dengan baik, saya yakin mereka juga akan menerima. Jadi yang dimaksud ruang komunikasi itu tadi ya, yang dimaksud apa namanya, apa, Generalistio ya, bahwa ruang komunikasi ini menjelaskan duduk perkaranya gitu. Betul, betul. Jadi kalau boleh saya menambahkan yang disampaikan oleh Pak Redwan tadi, istilah pamfrakarsa itu memang ada di undang-undang. Jadi istilah baku. Nah, dari katanya sendiri kan, pamfrakarsa, pengamanan swa sendiri, karsa keinginan masyarakat sendiri. Nah, jadi itu inisiatif masyarakat, itu ide masyarakat, keinginan dan kebutuhan masyarakat, Polri lah yang kemudian membina, mengarahkan. Nah, ini apa namanya, ya kembali karena ada masa lalu yang kurang bagus. Nah, istilahnya juga pamfrakarsa itu Pak Benny ya? Ya, jadi istilah pamfrakarsa itu ada di undang-undang. Itu istilah baku. Tapi karena dulu pernah digunakan untuk kepentingan yang lain, masyarakat menjadi trauma. Tapi sesungguhnya pengertiannya kan, pamfrakarsa, pengamanan swa sendiri, karsa, keinginan masyarakat sendiri. Jadi ide-nya, keinginan, kebutuhan masyarakat. Sehingga Polri tinggal membina saja. Membina, mengarahkan, melatih, bagaimana mengkoneksi, komunikasi, informasi, dan sebagainya. Karena kita tahu, Polri terbatas jumlahnya. Tidak mungkin setiap RT ada Polri. Sehingga di kelurahan ada Babi Inkap Ritmas, nah itu sudah mewakili Polri, tinggal nanti. Kalau lingkungan masing-masing RT ada sis kamling, ya maka Polri hanya tinggal membina, mengarahkan, dan melatih. Tapi kalau kita lihat yang dulu itu, apakah istilahnya pamfrakarsa juga, yang agar bagaimana tidak terulang seperti yang dulu, bagaimana Pak Benny, kira-kira? Kalau yang dulu memang kepentingannya yang lain. Oh, kepentingannya yang lain, ya? Tapi namanya pamfrakarsa juga kan Pak Benny, ya? Iya, waktu itu diistilahkan itu. Itu lebih ke politis lah, ya. Kalau ini ide awalnya seperti itu. Kita ingin menggali potensi masyarakat, bagaimana diberdayakan, bagaimana peran serta masyarakat dalam pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat? Oke, Pak Bambang, kira-kira supaya rangkah real yang di, apa namanya, supaya kayak dulu lah intinya, itu bagaimana secara konsep realnya, Pak? Terkait dengan pamfrakarsa ini, ya? Iya, betul. Terkait dengan pamfrakarsa, memang dalam, seperti samikan Pak Benny tadi, itu ada dalam undang-undang 2 tahun 2002. Kemudian implementasinya ada di, sebenarnya sudah ada peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007, tentang sistem manajemen pengamanan. Intinya itu adalah Satpam. Kemudian muncul peraturan Polri 4 tahun 2020, yang memasukkan, bukan hanya Satpam, sebagai basis dari Pamfrakarsa, tapi Satuan Keamanan Lingkungan. Ini yang menjadi catatan kita. Apakah Satuan Keamanan Lingkungan yang tidak diorganisir secara modern, itu nanti tidak akan memunculkan konflik horizontal antar masyarakat. Karena potensi itu sudah ada di tahun 1999. terkait dengan Pamfrakarsa yang diterjemahkan dalam perkat 24 tahun 2007, itu yakni Satuan Pengamanan, ini terkait dengan industrial security. Memang ini harusnya dikembangkan lebih luas dan didorong lebih kuat, karena di situ negara tidak mengeluarkan biaya diorganisir secara modern, negara tidak mengeluarkan biaya, dan dalam kondisi krisis seperti ini, ini yang harus dikembangkan karena menyerap tenaga Satuan Pengamanan yang lebih banyak. Tetapi dalam implementasinya, dalam perkat itu pun masih juga banyak kendala bagaimana Polri tidak mendorong ke arah yang lebih baik, tetapi malah seringkali ngerecoki dengan aturan-aturan main, dengan pungli-pungli yang ada di situ. Ini yang kita jadi dalam konteks industrial security saja yang modern, yang terorganisir. Polri melakukan hal seperti itu, apalagi dalam pengamanan tradisional Sat Kampling tadi. Saya setuju sekali dan sangat mendukung pemikiran-pemikiran Pak Awaludin Jamin tentang pemulisian masyarakat yang berbasis Sat PAM, berbasis industrial security itu. Tapi kemudian berubah menjadi peraturan Polri 424 yang memasukkan Sat Kampling, kemudian diorganisir. Saya tidak tahu bagaimana bentuk organisasinya. Jauh bisa diulangi lagi penjelasan soal ngerecokin dan justru ada pungli. Jadi, pengamanan-pengamanan swadaya ini oleh masyarakat sendiri ini bisa menjadi apa namanya, ada celah untuk melakukan pungli terhadap? Enggak, di industrial security, di industrial security yang berbasis Sat PAM dalam perkap 24 tahun 2007 yang kemudian dirubah. Perkap 24 tahun 2007 itu kan mengatur soal sistem manajemen pengamanan di industrial security, bagaimana badan usaha, jasa pengamanan yang seharusnya dikelola dengan lebih bagus, tetapi dirocoki dengan pungli oleh Polri sendiri. Maksud saya seperti itu. Bagaimana PNBP, dikenai PNBP yang sangat tinggi, kemudian pelatihan-pelatihan Sat PAM juga dipungli juga, faktanya di lapangan seperti itu. Bagaimana yang modern, yang terorganisir saja dipungli, kemudian akan mengelola pengelola yang tradisional seperti itu. Ada contoh-contohnya atau potensi saja nih Pak Bambang? Kita yang ada di lapangan merasakan seperti itu. Tapi kalau swadaya, itu kan industrial ya, industrial security yang mungkin oleh korporasi bisa saja tetap salah oleh dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian misalnya yang melakukan pungli. Tetapi untuk yang tradisional seperti yang konteks PAM Suwakarca kita bahas ini, apakah mungkin itu akan dilakukan oleh kepolisian, oknum kepolisian? Potensinya bukan dipungli kepada mereka, pada PAM Satkam Link, Satuan Keamanan Lingkungan ini, tetapi bagaimana pembiayaannya, bagaimana mereka mengelola secara terorganisir yang menjadi lebih baik. Efeknya, mereka nanti akan menjadi, seperti sinyalemen tadi, mereka akan menjadi ormas-ormas preman yang nanti berpotensi memunculkan konflik antar kelompok lain. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Menurut Anda, kira-kira pengelolaannya harus seperti apa, kira-kira? Agar tidak terjadi kelas seperti itu. Tetap ada pemisahan, pemisahan antara Satpam dan Satuan Pengamanan Lingkungan, Satkam Link ini. Pembinaan-pembinaan yang sebelumnya sudah ada itu sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi kemudian diatur menjadi salah satu perpol, ini akan menjadi rancu. Babin Kamtik Mas, terus kemudian pembentukan kelompok masyarakat, FKMS, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, itu sudah tidak dilakukan bertahun-tahun, tapi implementasi di lapangan tetap saja tidak banyak fungsi, karena memang tidak ada tindakan yang konkret pembinaannya seperti apa. Hanya sekedar kalau saya melihatnya ini lebih, saya sekedar membuat gedung FKMS, kemudian tidak ada kegiatan apapun yang berkontribusi pada masyarakat di situ. Saya melihatnya ada beberapa hal seperti itu. Mas Ritwan bisa ikut membantu menjawab dari penjelasan Pak Bambang tadi kira-kira Mas Ritwan. Ada kekhawatiran benturan antar apa namanya, keamanan suakarsa itu? Saya kira memang tiap-tiap kelurahan atau wilayah itu beda-beda ya. Ada beberapa yang forum komunikasi polisi masyarakatnya itu sangat maju. Misalnya sangat maju itu adalah mereka misalnya punya sekat, kemudian ke pengurusannya jalan, ada kas berjalan di situ, kemudian kalau ada warga yang membutuhkan, mereka bantu. Mereka bantu mau mencari ambulan misalnya, atau ada yang perlu pertolongan polisi, mereka yang membantu. Ada. Ada yang seperti itu. Di beberapa wilayah kita pernah ketemu itu. Di kampung halaman saya di Yogyakarta, di Wirobrajan itu jalan juga seperti itu. Dan malah punya seragam yang cukup keren. Mirip-mirip polisi, tapi bikin-bikiris. Tapi tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Dan ini saya setuju dengan Mas Bambang tadi, ini tentu nanti dari, barangkali dari Baharkam ya. Dari Badan Pemeliharaan Keamanan nanti tentu sebaiknya membuat semacam pedoman baku. Bagaimana sih pembinaan FKPM itu? Siapa yang nanti kemudian ditugasi untuk kelapangan dan membina mereka? Ini terkait juga dengan ide cerdas dari Pak Listio tentang Predictive Policing. Jadi polisi yang prediktif. Kalau Mas Indra pernah nonton Minority Report, Tom Cruise. Tom Cruise itu kan dulu punya tim yang bisa memprediksi akan ada kejahatan tanggal berapa, pembunuhan di mana. Mereka udah tahu dulu. Itu di film. Bisa nggak nanti di Polri? Predictif seperti itu maksudnya ya? Di Polri nanti dengan Predictive Policing ini di level Polsek, nanti mereka bisa mengidentifikasi. Oh, di satu kecamatan ini kira-kira bulan depan akan ada kejadian menonjol ini. Maka ambisipasinya adalah ini. Yang sekarang jauh dari itu menuju ke situ atau sebenarnya sudah berlangsung seperti itu, prediksi-prediksi seperti itu Pak? Ya, Mas Indra, kegaduhan yang terjadi itu kan kalau dalam teori intelijen kita dulu belajar yang ajar juga Prof. Benny juga tentang jangan sampai kita kena strategic surprise ya. pendadakan strategis. Jangan sampai kemudian satu kejadian itu tiba-tiba terjadi polisi nggak tahu. Polisi nggak sadar. Tiba-tiba sebuah kejahatan terjadi, sebuah kejadian besar terjadi, nggak ada antisipasi. Nah, ini kan kemudian ditanggulangi dengan cara predictive policing tadi. Jadi ini saya melihat nanti fokus utama dari Pak Listio ini nanti barangkali Pak Intel Kam juga akan sangat profesional ya. saya menduga akan seperti itu. Jadi Pak Intel Kam menjadi salah satu penjuru sehingga analisa situasi keamtifmas itu bisa sangat dinamis. Bisa diprediksi bulan depan ada demo apa saja. Tiga bulan ke depan apa ancaman keamanan kita. Lalu antisipasinya apa. Ada konsolidatif dan ada prediktif. Sehingga kemudian polisi dalam hal ini menjaga kamtifmas tidak terdadak. Tidak terkaget-kaget. Wah, tiba-tiba ada ribuan masa datang ke Jakarta. Wah, tiba-tiba ada ribuan masa ngamuk. Itu berarti fungsi intelijen keamanannya gagal. Gagal ya. Nah, itu yang kemudian diperbaiki oleh Pak Kapolri baru ini. Oke, Pak Beni, ini yang salah satu yang disampaikan oleh Pak Listio dan kemudian direspon baik ya oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam yang menyatakan bahwa jika ada pejabat Polri yang terlibat kejahatan sebagai terlibat bandar narkoba terlibat apa namanya menjadi backing dan lain sebagainya. Ini yang mendapat sambutan menarik ya, sambutan kompak dari DPR juga bahkan. Tapi ini kan sebenarnya juga bukan hal yang baru dan bukan suatu konsep yang apa ya, bukan suatu konsep yang sebenarnya luar biasa karena memang sudah seharusnya siapapun itu sama di mata hukum entah itu pejabat Polri entah itu bukan kalau terlibat kejahatan narkoba bahkan menjadi bandar yang memang harus segera dipindanakan atau selama ini memang kesulitan di dalam tubuh kepolisian sendiri Pak Beni sehingga konsep seperti ini menjadi sangat disambut sangat luar biasa. kami melihat bahwa tidak ada konsistensi komitmen yang sudah dibuat itu dalam implementasinya tidak seperti apa yang disampaikan. Nah inilah yang menurut saya saya sendiri juga melihat agak surprise ketika beliau mengatakan bahwa pilihannya hanya satu pecat maju ke pengadilan. Jadi pilihannya ini hanya satu. Nah ini tentunya publik nanti akan menunggu apa implementasinya ke depan. Karena memang menurut saya seperti yang berapa kali saya sampaikan anggota yang terlibat jaringan menjadi backing narkoba itu pengkhianat. Harusnya dia yang menegakkan hukum melindungi masyarakat tapi justru dia menikmati uang haram untuk kepentingan dia sendiri. Saya sangat setuju. bahwa itu harus tegas. Karena tantangan ke depan masalah narkoba di era pandemik ini sangat serius. Semakin tinggi banyak orang frustrasi stres dia akhirnya lari ke narkoba. Banyak pengangguran akhirnya dia nyambi jadi pengedar. Nah ini di mata para bandar menjadi potensi pasar yang bagus. Jadi sikap tegas ini menurut saya perlu dan sekali lagi harus satu kata dan perbuatan. Banyakkah sampai sekarang ini Pak Benny orang-orang atau oknum-oknum kepolisian yang memang kurang lebih dan takaran masing-masing keterlibatannya di kejahatan-kejahatan seperti narkoba mungkin perjudian dan lain sebagainya. Kalau kejahatan narkoba itu adalah kejahatan yang tidak ada korban. Istilahnya seperti itu. Karena tidak ada orang yang datang lapor Pak saya bandar Pak saya pemakai Pak saya pengedar tidak ada. Jadi polisilah yang harus aktif mencari. Jadi kalau satu polres atau satu polda angka pengungkapan narkobanya tinggi berarti dia kerja. Kalau daerah yang angka narkobanya rendah tidak kerja. Patut dicurigai mereka bermain. Ini bedanya dengan kejahatan lainnya. Ini yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat. Bahkan pernah ada cerita lucu seorang Kapolda marahin Kapole. Kamu kerjanya apa itu angka pengungkapan narkoba kamu tinggi sekali. Berarti peredaran itu tinggi sekali. Saya langsung mencikin kapoldanya Bapak salah. Berarti dia kerja. Polres lain belum tentu. Di situ peredarannya itu rendah. Mungkin nggak kerja atau mungkin malah terlibat. Nah inilah yang menurut saya ada harapannya. Kedepan kalau karena beliau pernah di KD ProPAM sehingga nanti sudah bisa mengukur sudah nimbang-nimbang sehingga mengambil keputusan seperti itu. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu. pecat dan ajukan ke pengadilan. Oke. Pak Bambang ada pendapat pertanyaan? Tidak ada yang sama. Ya. Pak Pak Bambang pertanyaan yang sama kira-kira Pak Bambang. Menurut Anda kan sebagai masyarakat umum ya kalau saya melihat dan ini disampaikan Pak Mahfud gitu ada satu hal konsep dari Pak Listio General Listio yang jarang atau tidak ikut diberitakan yaitu soal pejabat Polri jika terlibat kejahatan menarik narkoba backing dan lain sebagainya itu akan dipecat dan diajukan pengadilan. Menurut masyarakat umum sih itu umum memang seharusnya begitu. Kenapa menjadi sebuah yang sangat istimewa kesanyam dan disambut tepuk tangan oleh DPR itu seolah seperti sebuah terobosan. Kami masyarakat umum itu ingin tahu apa apa ininya atau memang ada masalah di dalam kalau tadi Pak Benny bilang ini memang melihat adanya ketidak konsistenan selama ini bagaimana Pak Bapak? Dengarnya kan sebuah angin surga enak didengar asik didengar tapi bagaimana implementasi di lapangan tapi tidak terkait dengan itu program prioritas yang ke sembilan terkait dengan kontrol dan pengawasan dan ini termasuk di narkoba ini sebenarnya selama ini masyarakat juga sudah tahu bagaimana perilaku anggota-anggota kepolisian terkait narkoba bagaimana seorang pemakai kemudian dinaikkan jadi bandar seorang bandar kemudian dituntut sekedar rehabilitasi ini kan main-main main-main di di kepolisian di sat narkoba ini sebenarnya masyarakat juga tidak tahu tapi mau lapor kemana makanya saya menggarisbawahi di program prioritas ke-9 terkait dengan pengawasan dan kontrol untuk internal bagaimana masyarakat ini benar-benar partisipasi masyarakat di bidang pengawasan untuk internal ini benar-benar dikembangkan oleh Pak Listio ke depan ini yang seharusnya terus-terus terus dikembangkan dan dibangun jangan sampai nantinya itu hanya sekedar angin surga yang enak didengar dan implementasinya masih sama-sama seperti yang dulu-dulu lagi menurut Anda jalan ke depan akan semulus kata-kata yang dikeluarkan itu atau jauh lebih sulit selama implementasinya kebijakan-kebijakannya lebih substansial tentunya arahnya bisa bisa lebih maju lebih maju dan bisa dilakukan semuanya itu teknologi bisa dikembangkan terkait dengan itu makanya sekali lagi pengawasan-pengawasan dan partisipasi masyarakat terkait dengan pengawasan ini harus tetap dipegang Pak Listio Oke Mas Ritwan ingin menambahkan soal yang sama tentang memberantas pejabat-pejabat yang di Polri yang terkait dengan bandar narkoba dan lain sebagainya Ya barangkali ini kalau bisa 100 hari pertama Pak Kak Polri menunjukkan itu ke publik ini akan luar biasa secara silent tiba-tiba muncul satu oknum-oknum yang kemudian ditangkap kemudian ternyata buktinya dia menjadi packing atau menjadi pelindung itu keren banget lima saja deh itu itu baru dianggap implementatif misalnya ada mohon maaf Mas Bambang ketawa bukan target misalnya ada misalnya ada dapat lima gitu kan bagus ya 100 hari pertama dapat para backing backing itu kemudian dijebloskan dalam pecat kemudian dijebloskan ke penjara diumumkan ke publik wah itu luar biasa itu efeknya deterrence efeknya gentarnya bisa sampai level polsek di daerah-daerah itu penting kalau ada deterrence efeknya bagus itu penting sekali sebagai deterrence efek karena kalau tidak yang terjadi adalah bisnis as usual lalu orang mengatakan itu kan supaya para DPR-nya suka terus jadi kapolri tenang aja nanti 3 bulan juga lupa jangan sampai seperti itu kita tunggu 100 hari pertama ada backing nggak yang kemudian beneran dibongkar dibongkar kalau nggak ada wah berarti luar biasa polri-nya udah bagus berarti udah nggak ada backingan nggak ada nggak ada kong-kong-kong itu berarti ya luar biasa nah ini kan makanya kita diskusikan ini dari konsep yang bagus disambut tepuk tangan satu suara di DPR tapi masyarakat kan ingin membedah satu persatu bagaimana implementasinya bagaimana realisasinya nanti supaya apanya yang beda dengan kapolri-kapolri yang sebelumnya beda dalam konteks maju gitu ya kabinetnya kabinetnya sorry mas Indra kabinetnya saya kira nanti kabinet tanda petik nih ya kabinet jadi struktur struktur para pimpinan polri di era kapolri listio itu Pak Sigit itu nanti akan akan tercermin disitu siapa kabah restrimnya siapa kabah intel kamnya siapa kabah disk propamnya siapa kabah harkamnya siapa dan seterusnya itu nanti akan kelihatan tuh apakah benar ini kabinet boleh gak dibantu mas Ridwan karena tidak semua masyarakat umum tahu misalnya ditempatkan nama si A si B atau kriterianya yang seperti apa mas Ridwan bahwa oh kabinetnya ini memang tanda kutip tadi kabinet yang keren di kepolisian di bawah pimpinan palistil ini mas Indra ngarahnya pancing nama saya gak akan terpancing jadi begini ini karakteristik orang itu kan mematukan bagaimana dia on duty gitu loh dia punya jabatan keren tetapi kalau karakteristik orangnya tidak amanah ya gak akan bisa gitu loh dia punya jabatan sebagai kadif propam untuk meneliti memeriksa pelanggaran-pelanggaran internal kepolisian tapi dia tidak amanah ya berarti gak akan berhasil kabar es krim kemudian ya faktor-faktor ya faktor-faktor strategis itu sangat ditentukan oleh integritas para jenderal yang memegang jabatan itu jadi bukan pada jabatannya tetapi pada integritas orang yang diamanai jabatan itu jadi dalam seminggu pertama kita akan lihat bagaimana Pak Kapolri Baru menyusun kabinetnya gitu loh tanda petik nih kabinetnya apakah kemudian nanti benar-benar diisi oleh orang-orang yang punya integritas yang bisa kita lacak rekam jejaknya baik ataukah tidak ataukah sebaliknya ini yang kita tunggu Mas Jindra kalau kabinetnya itu sudah dibentuk kita bahas lagi Mas Ridwan ya biar ini karena kalau tanya sekarang dikira saya Mbak Cik Nama lagi Oke Pak Benny satu lagi Pak Benny nih soal apa namanya konsep salah satu konsep yang kita baca secara umum aja Pak Jendral Istio ini kan kemudian mengajak untuk melibatkan NAPI TER ya NAPI tindak pidana terorisme yang kemudian mungkin sudah dibina untuk ikut melakukan deradikalisasi dan lain sebagainya pencegahan pencegahan tidak pidana terorisme yang lain ke depan ini kan lagi-lagi Pak Benny bukan hal yang juga baru diungkap sekarang atau baru strategi sekarang ini Pak Benny apakah yang sekarang itu tidak berhasil sehingga strategi seperti itu menjadi konsep yang dianggap bagus lagi ataukah seperti apa sih Pak Benny kira-kira ya jadi kalau beliau mengungkapkan itu berarti sudah berangkat dari evaluasi ini yang kadang mungkin kurang dipahami ya bahwa proses deradikalisasi itu dimulai sejak orang itu ditangkap bukan setelah selesai menjalani hukuman saya dulu tugasnya sebagai interogator begitu mau kelas ketangkep cirabat ketangkep imam samudera ketangkep itu diserahkan saya saya punya waktu tujuh hari untuk bagaimana membangun komunikasi bagaimana membangun trust dengan dia sehingga akhirnya terjadi dialog terjadi diskusi mereka akhirnya menjelaskan tentang apa yang dilakukan secara terbuka itu tujuh hari nah ketika sudah terbangun trust kerjasama yang baik maka perlu estafet selesai dari interogator saya serahkan ke penyidik penyidik harus melakukan yang sama jadi bagaimana saya mendekati mereka saya menggunakan konsep yang dilakukan oleh Julkar Naim yang kemarin ditangkap bagaimana dia mendekati anak buahnya sampai anak buahnya loyal seribu persen itu saya gunakan ketika saya meriksa orang-orang ini nah kesinambungan pembinaan ini proses diregalisasi ini ini harus betul-betul konsisten kemudian pendekatannya itu tepat ketika berganti orang itu harus model sistem tandem contohnya begini lepas dari densus masuk ke lapas ditangani instansi lain yang menangani orang gak paham pendekatannya lain janji melulu bikin kecewa bikin marah itulah kegagalannya itu sudah hasil penelitian mahasiswa kami dan itu sekali-kali saya sampaikan ini tolong lihat bagaimana kalau tim kami turun ke lapas pasti diterima karena kami bangun komunikasi terus tapi begitu pihak lain langsung ditolak gak usah karena mereka merasa kesal nah inilah yang dilihat sehingga saya mendukung penuh bahwa proses geradikalisasi yang dilakukan oleh ini berkelanjutan terus sampai dengan dia keluar sampai dengan dia mandiri sampai dia dari sisi kesejahteraannya dia sudah bisa berusaha sendiri maka ini akan lebih menjanjikan hasil yang baik dibanding yang tadi orientasinya proyek yang penting dilakukan yang penting uang keluar yang penting ada foto yang penting ada spanduknya ada kegiatan tetapi yang ada kekecewaan kemarahan nah ini ini saya lihat sudah dilakukan oleh Densus bahkan ada beberapa program yang sudah dijalankan saya juga sering mengikuti saya lihat itulah konsep yang ingin diangkat oleh Pak Listio berangkat dari evaluasi yang selama ini mungkin juga kurang berjalan maksimal begitu ya Pak Bini betul jadi itu pengalaman yang saya peroleh ketika saya dapat tugas sebagai interrogator dari sebelum Pombali 1 Pombali 1 dan seterusnya itu menunjukkan bahwa sentuhan awal sangat menentukan dan keberlanjutan ini penting tidak boleh terputus tidak boleh estafet itu ditangani oleh orang yang tidak paham kalau karanya seperti itu yang ada kekecewaan dan kemah oke dan buntu kemudian informasinya ya malah terjadi istilah saya radikalisasi tahap kedua ini lebih berbahaya justru bisa misalkan radikalisasi tahap kedua iya oke baik Mas Ridwan dari tadi ini kelihatannya sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Beni silahkan menambahkan Mas Ridwan sebelum saya ke Pak Bambang Rukminto iya jelas sepakat kan beliau pembimbing tesis saya dan saya sudah sudah melaporkan ke beliau bagaimana penelitian kami di penjara-penjara bahwa ada kegiatan-kegiatan teradikalisasi yang hanya foto yang saya memang begitu maksudnya itu hanya foto-foto pejabat jadi hanya foto acara di dalam lapas tetapi tidak ada kegiatannya gitu loh hanya foto sepanduk formalitas aja dibuka terus nanti ikhwan-ikhwan itu keluar lagi di penjara makan nasi kotak ngobrol-ngobrol gak ada sesuatu yang urgent gitu loh bukan sesuatu yang tadi sampaikan Prof Ben itu kesinambungan jadi ngabisin anggaran bahasa sederhananya ya saya ya saya wawulahualam saya juga gak tahu kalau soal anggaran-anggaran itu ya tapi yang kami lakukan itu penelitian biasa jadi penelitian tesis jadi kita ngeliti 13 lapas ada beberapa lapas di gedung panik misalnya di Semarang yang saya lihat sendiri saya lihat sendiri kegiatan itu saya foto saya bawa kamera diem-diem ke dalam saya melihat sendiri bahwa itu memang formalitas gitu loh formalitas dan ini kalau kemudian tidak dievaluasi jadi disampingkan Pak Benny memunculkan justru rasa dimanfaatkan oleh ikhwan nabi terorisme itu oleh orang-orang atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi nah kalau kemudian rasa dimanfaatkan itu mengkristal apa yang terjadi dendam itu yang disebut dengan Prof Benny radikalisasi tahap 2 dan dendamnya itu mereka menjadi lebih strategis mereka sudah tahu cara menghindari penyidik cara menghindari penyadapan cara menghindari infiltrasi cara menghindari interogasi kan lebih berbahaya lagi itu loh jadi memang memang ada evaluasi yang harus dilakukan dan moga-moga Pak Kapolri baru strateginya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya nah kira-kira menurut Pak Bambang apa kira-kira Pak Bambang strategi yang yang bisa implementatif dilakukan oleh Kapolri sebagai sumbang saran Pak Bambang tentu saja ya bahwa melibatkan napiter dalam soal mencegah terorisme dan deradikalisasi itu bisa berjalan maksimal tidak ada lagi seperti cerita Pak Beni dan Mas Ridwan bahwa mendatangi napiter-napiter kemudian hanya untuk foto-foto saja seolah ada kegiatan gak tahu mungkin untuk sekedar ngabisin anggaran atau enggak bagaimana nih Pak Bambang melihatnya memang sejak awal ini salah konsep gitu salah konsep radikalisasi karena saya melihatnya bahwa terorisme itu bukan akibat radikalisasi tapi kebanalisasi jadi kebanalan berpikir makanya ketika muncul konsep radikalisasi itu jadi aneh bagi saya akibatnya ketika konsep ini salah yang muncul ya proyek-proyek yang disampaikan yang seperti disampaikan oleh Pak Beni sama Mas Ridwan tadi sekedar proyek tapi tidak menyentuh substansi seharusnya Polri malah harus lebih radikal lebih radikal untuk membuat terobosan-terobosan baru ketika terobosan-terobosan itu dilakukan tidak substansi tidak mendalam akibatnya seperti itu tadi muncul kekecewaan kekecewaan seperti itu kalau makanya saya mendukung sekali perpres terbaru kemarin yang ditandatangani Pak Jokowi terkait dengan antisipasi ekstremisme berbasis kekerasan diksi ekstremisme ini harusnya dikembangkan di eksplor lebih dalam bukan radikalisasi karena ketika konsep radikalisasi ini diterapkan faktanya malah semakin banyak yang semakin banyak semakin tumbuh muncul-muncul orang kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak radikal tapi banal kemudian menjadi kelompok yang dianggap radikal padahal tidak mereka itu ekstrim saja oke baik boleh saya agak kembali ke Mas Ridwan lagi ya tadi kan sempat ada satu topik tentang harapan menghilangkan diksi kriminalisasi dari Pak Listio kalau menurut pendapat Mas Ridwan sendiri ini kan menjadi sebuah harapan bukan sebuah konsep konsepnya adalah membuka ruang komunikasi tadi ya bagaimana yang bisa dilakukan kepolisian selain ruang komunikasi tadi karena kalau mengharapkan kemasyarakatnya masyarakat sih kalau merasa ini tetap aja mengatakan kriminalisasi kriminalisasi begitu kan tidak bisa tidak bisa dicegah juga mereka mengistilahkan itu begitu walaupun tentu saja belum tentu benar Mas Ridwan seperti apa kira-kira Mas Ridwan cara jangkau cara jangkau dari Pak Kapolri baru ke elemen-elemen di luar Polri ini menurut saya luar biasa ya silent but deadly kalau bahasanya itu kobra gitu lah ya silent but deadly kita gak tahu manuvernya tahu-tahu Habib Rizik ketika ditanya pengacaranya gimana pendapat Habib Rizik soal Kapolri baru jawaban pengacaranya Insya Allah lancar kan ngeri itu luar biasa loh kan bayangan kita kan Habib Rizik ini kan terzolimi mestinya dia ngomongnya ah Kapolri baru peninggas ulama kan mestinya begitu eh ternyata jawabannya Alhamdulillah Insya Allah lancar berarti kan bagaimana ya berarti kan beliau bisa ada gerakan-gerakan yang sudah dilakukan ada gerakan-gerakan yang kita gak tahu silent but deadly tetapi bisa masuk ke kalangan-kalangan yang selama ini dianggap kontra dengan pemerintah nah ini yang saya kira perlu dipertahankan oleh Pak Lizjo itu penting sekali bagi seorang Kapolri ini penting sekali tanpa harus dipublikasikan caranya tanpa harus dipublikasikan caranya itu udah kewenang penuh beliau sebagai Kapolri tapi kemudian di mata masyarakat kita perlu wajah Polri yang baru itulah nanti peran Kadibumat itu kan nanti peran juru bicara yang bisa menunjukkan bagaimana visi-visi besar beliau bagaimana visi-visi maju dari Kapolri itu dibaca oleh publik tapi Kapolri-nya tetap aja tetap dengan tetap dengan ilmu kobranya saja silent but deadly itu itu bisa dicontohkan misalnya waktu di Banten memimpin Banten menyatukan pengompakan ulama-ulama di sana begitu ya lalu kemudian masuk di beberapa hal DPR juga begitu kompaknya kemudian menyambut Pak Alistio ini ya begitu ya Mas Ridwan maksudnya Mas Ridwan ya metode penggalangan kalau baca intelijennya itu metode penggalangan yang dilakukan oleh Pak Alistio ini luar biasa ya teknik galangnya luar biasa dan kami sendiri dari luar ya para pengamat ini juga bingung nih karena awalnya kan saya ditanya wartawan nih kira-kira nanti ada penolakan gak Mas dari kelompok intoleran saya menjawab kemungkinan ada karena kan agama beliau Kristiani gitu kan sementara ada kelompok intoleran yang bermain sara jadi bayangan saya itu nanti mustinya ada penolakan mustinya dari kelompok-kelompok tertentu yang intoleran ternyata prediksi saya salah dan Alhamdulillah salah Alhamdulillah salah betul ya gitu loh ternyata iya ternyata lancar-lancar saja ternyata tidak ada gejolak apapun tidak ada demo tidak ada aksi-aksi simbolik membakar foto misalnya ini bagi saya luar biasa lah boleh kita acungi jempol lah secara penggalangan beliau artinya ini juga gambaran bagus bagi kepolisian kita bagi-bagi kita pun untuk sisi keamanan pun bagus ya Mas Ridwan ya dengan kemampuan yang seperti ini ya ya kalau kalau kemudian ditularkan ilmunya kejajar ragu sekali Mas Indra jadi ilmu beliau di level Kapolri kemudian diturunkan di level Kapolda diturunkan di level Kapolres ini loh cara menggalang masyarakat yang benar caramu itu harusnya kayak gini rasa ribut-ribut bahasa Jawanya ya nggak usah rame-rame ternyata semuanya senyap silent tiba-tiba akur gitu loh gini caranya kalau kamu nggak tahu gini caranya panggil Kapolda kumpul diajarin sama beliau kan tertukup nah itu keren menurut saya bagaimana kemudian penggalangan masyarakat itu dilakukan secara secara silent tanpa menimbulkan riak-riak yang tidak perlu tetapi masyarakat awal merasakan enak-enak saja kan ini kita merasakan nyaman-nyaman saja kan awalnya kan banyak kemudian kekhawatiran wah tuh ini gimana ya Polrinya Kristiani dan seterusnya ternyata enggak kok malah justru bisa mengumpahkan berbagai elemen umat Islam oke betul oke kalau begitu Pak Benny Mas Ridwan Pak Bambang terima kasih atas ulasan yang cukup panjang pada akhir pekan kali ini kita nantikan memang konsep-konsep bagus dari seorang jenderal listio ini bisa diimplementasikan dengan baik kita nantikan kabinetnya seperti apa Mas Ridwan ya kita ulas nanti ke depan oke terima kasih kalau begitu sekali lagi selamat berakhir pekan Assalamualaikum selamat pagi terima kasih terima kasih ya baik terima kasih itulah cross check untuk edisi akhir pekan kali ini atas nama seluruh kawan-kawan yang bertugas di akhir pekan ini saya Indra Mulana sekali lagi terima kasih terus nonton cross check di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat pagi